Intro Setelah keluar dari keraton Kasunanan Surakarta, Pangeran Mangku Bumi melakukan perlawanan. Pasukan dan pengikutnya makin banyak dan kuat. Kasunanan Surakarta sempat khawatir dan memutuskan untuk menyerang markas Pangeran Mangku Bumi di Sukowati. Pasukan gabungan Kasunanan Surakarta dan kompeni berkekuatan 8.000 personil. Namun, bukannya pasukan Pangeran Mangku Bumi yang terkepung, justru sebaliknya, Pangeran Mangku Bumi yang mengepung keraton Kasunanan Surakarta bahkan nyaris menguasainya. Bagaimana Pangeran Mangku Bumi bisa mengepung keraton Surakarta dan kenapa ia mengurungkan niatnya untuk merebut keraton? Intro Pemberuntakan Pangeran Mangku Bumi Pemberuntakan Pangeran Mangku Bumi terjadi di masa Mataram Islam berkeraton di Kasunanan Surakarta dan rajanya adalah kakaknya sendiri, Sunan Pakku Buno II. Keduanya sama-sama putra raja sebelumnya, yakni Amangkurat IV yang berkuasa pada tahun 1719 sampai 1726. Sedangkan Pakku Buno II berkuasa pada tahun 1726 sampai 1749. Semula, Pangeran Mangku Bumi setia kepada kakaknya. Namun, Pakku Buno II ingkar janji soal luas tanah yang akan diberikan kepadanya sebagai hadiah memberantas pemberuntakan Tumenggung Martapura di Sukowati. Selain itu, Pangeran Mangku Bumi juga kecewa karena Mataram semakin didikte oleh kongsi dagang Belanda yakni VOC. Perjanjian Ponorogo tahun 1743 membuat Mataram harus menyerahkan pesisir utara kepada kompeni. Selain itu, kompeni juga bisa menentukan penunjukan pejabat di Kraton. Ini yang membuat Pangeran Mangku Bumi resah dan kecewa. Pada tahun 1746, Pangeran Mangku Bumi memutuskan keluar dari Kraton untuk melawan kompeni dan kasunanan Surakarta. Ia bercita-cita mengembalikan kekuasaan Mataram seperti di masa Pakku Buno I. Dusun Pandak Karangnongko, daerah Sukowati atau Sraken menjadi markas Pangeran Mangku Bumi. Keputusannya memberontak mendapat simpati luas. Banyak pangsawan yang bergabung dengannya. Bahkan keponakannya, Raten Mas Said alias Pangeran Sambernyowo yang lebih dulu melakukan pemberontakan akhirnya ikut bergabung. Tak lama setelah Pangeran Mangku Bumi membangun basis kekuatan di Sukowati, Pakku Buno II mengirim 500 pasukan yang dipimpin Tumenggung Joyo Winoto dibantu pasukan kompeni. Misi pasukan gabungan ini untuk menumpas pemberontakan Pangeran Mangku Bumi. Tapi, di luar dugaan, pasukan kompeni dan Kraton Kasunanan Surakarta kalah. Setelah itu, kekuatan Pangeran Mangku Bumi justru semakin berkembang. Sejarah Wansar Tonokarto Dirjo dalam bukunya, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium menyebut, pada tahun 1747, Pangeran Mangku Bumi sudah memiliki 13.000 pasukan dan 2.500 prajurit berkuda. Ini membuat kompeni dan Kasunanan Surakarta makin cemas dan resah. Atas saran gubernur VOC wilayah pesisir Jawa bagian timur, Baron Van Hohendorf, Pakku Buno II melakukan operasi militer besar-besaran untuk menumpas pemberontakan Pangeran Mangku Bumi. Kompeni mengerahkan 5.000 pasukan dipimpin Mayor Skiber, sedangkan Kasunanan Surakarta mengerahkan 3.000 pasukan dipimpin pepateh dalam Adipati Sindu Rejo dibantu Tumenggung Wiroguno, Tumenggung Niti Negoro, dan Tumenggung Rejo Niti. Pasukan gabungan keraton Kasunanan Surakarta dan kompeni itu langsung bergerak ke Sukowati dengan tujuan menumpas pemberontakan Pangeran Mangku Bumi. Namun, rencana itu sudah diketahui oleh Pangeran Mangku Bumi. Bukannya menunggu, Pangeran Mangku Bumi melakukan gerak melingkar menghindari pasukan kompeni dan Kasunanan Surakarta. Mereka langsung menuju ibu kota kerajaan Kasunanan Surakarta yang ditinggal banyak pasukannya. Pangeran Mangku Bumi menunjuk Senopati utama untuk menyerang keraton Surakarta. Mereka adalah Raten Mas Said alias Pangeran Sambernyowo, Adipati Puker, Pangeran Pamot, dan Pangeran Mangku di Ningrat. Pasukan gabungan kompeni dan keraton Surakarta dibuat kecele. Mereka menyerbu markas Pangeran Mangku Bumi di Sukowati dalam keadaan kosong. Ternyata, Pangeran Mangku Bumi dan pasukannya justru sudah menghindar dan memanfaatkan situasi itu untuk menyerang keraton Surakarta. Pangeran Mangku Bumi memimpin serangan dari selatan lewat Gading. Pangeran Sambernyowo dan Adipati Puker ditugaskan menyerang dari arah timur melalui jalan selom pretan. Sedangkan Pangeran Pamot dari arah barat dan Pangeran Mangku di Ningrat dari arah utara. Pasukan Pangeran Mangku Bumi menyerang pada malam hari. Mereka mulai melakukan pembakaran di luar keraton terutama rumah-rumah bangsawan dan pos-pos kompeni. Salah satu rumah yang dibakar adalah milik Adipati Sindu Rejo. Penyerangan mendadak ini membuat kepanikan di keraton Kasunanan Surakarta. Apalagi sebagian besar pasukannya justru sedang menuju Sukowati. Maka praktis tak ada perlawanan berarti dari pihak kompeni maupun keraton Kasunanan Surakarta. Susuhunan Paku Buono II segera memerintahkan pasukan yang ada untuk melawan dan menghindari kejatuhan keraton ke tangan pemberontak. Pepatih Dalem, Pringgoloyo mengumpulkan sisa kekuatan untuk melawan. Namun, pasukan pangeran Mangku Bumi terus menekan dan terlalu tangguh. Dikisahkan, kuda Patih Pringgoloyo terkena tombak dan terjatuh. Sehingga, Pepatih Dalem itu melarikan diri. Keraton pun semakin terdesak. Ada kisah aneh dan unik. Kompeni yang bertugas di siti hinggil keraton Surakarta tak mampu menembakkan meriam ke arah pangeran Mangku Bumi. Meriam-meriam itu seolah tak berfungsi. Saat itu, Susuhunan Paku Buono II segera teringat pesan ayah handanya, Amangkurat IV, bahwa kerajaan akan terbelah dua jika ia mengapekan atau berselisih dengan adiknya, yakni pangeran Mangku Bumi. Lalu, Paku Buono II segera mengambil bende atau gong kecil bernama Kiai Bicak. Ini pusaka peninggalan pendiri Mataram Islam Panembahan Sinopati yang selalu dibawa dalam setiap pertempuran. Sementara, pasukan pangeran Mangku Bumi hanya butuh satu kebrakan sudah bisa menguasai keraton. Namun, mendengar bende Kiai Bicak dibukul bertalu-talu, tiba-tiba pangeran Mangku Bumi memerintahkan pasukannya untuk mundur. Ia dan seluruh pasukannya kemudian meninggalkan keraton kasunanan Surakarta. Kenapa pangeran Mangku Bumi mengurungkan niatnya untuk menguasai keraton Surakarta? Berbagai literatur menyebutkan pangeran Mangku Bumi merasa bagaimanapun Paku Buono II adalah kakaknya. Selain itu, musuh utama dari pemberuntahkannya sebenarnya adalah kompeni bukan kasunanan Surakarta. Bagaimana pasukan gabungan kompeni dan pasukan keraton Surakarta yang telanjur menuju daerah Sukowati? Pasukan yang kecele itu akhirnya diperintahkan untuk mengejar pasukan pangeran Mangku Bumi ke arah barat. Namun, karena menempuh perjalanan jauh, pasukan gabungan kompeni dan kasunanan Surakarta itu kelelahan. Kemudian mereka istirahat di Dusun Tanjung Jati Malang. Di saat istirahat inilah, mereka diserang pasukan pangeran Mangku Bumi. Serangan dipimpin pangeran Sambernyowo dipantu Tumenggung Suryonegoro, Tumenggung Joyo Dirjo, dan Tumenggung Joyo di Ningrat. Serangan tak terduga itu membuat kompeni dan pasukan kasunanan Surakarta kocar kacir. Para jurid-pra jurid kerajaan banyak yang lari meninggalkan seragam dan berlengkap banyak. Sedangkan pasukan gabungan kompeni dan kasunanan Surakarta yang lari ke arah utara disambut serangan pasukan pangeran Mangku Bumi yang dipimpin Tumenggung Suryonegoro. Pasukan gabungan kompeni dan keraton Surakarta ini berantakan tak tentu arah. Komandan kompeni Mayor Skipper yang berusaha melarikan pasukannya malah bertemu pasukan Tumenggung Joyo Dirjo dan Tumenggung Yoso di Ningrat. Ibaratnya mereka menghindari mulut buaya malah bertemu mulut singa. Pasukan kompeni ini pun dihajar bahkan Mayor Skipper akhirnya tewas. Pada akhirnya VOC dan kasunanan Surakarta gagal menghadapi pemberontakan pangeran Mangku Bumi bahkan sampai Raja Surakarta berganti ke Paku Buono III pemberontakan pangeran Mangku Bumi semakin kuat. Gubernur VOC wilayah pesisir Jawa bagian timur yang baru Nikolas Harting akhirnya menginisiasi perundingan. Maka lahirlah perjanjian Kianti pada tahun 1755 antara pangeran Mangku Bumi VOC dan Paku Buono III. Dari perjanjian itulah Mataram dipecah menjadi dua. Paku Buono III menguasai Mataram bagian timur dan pangeran Mangku Bumi mendapat hak atas Mataram bagian barat. Pangeran Mangku Bumi kemudian mendirikan kerajaan Kesultanan Yogyakarta dan ia bergelar Sri Sultan Hamengku Buono I. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.